Halo assalamualaikum selamat siang kakak semuanya kita lanjutkan lagi ya ceritanya di cerita sebelumnya Gary diculik tetapi siapakah yang menculik dia apakah pihak dari Rosa atau dari partner bisnis Niko oke kita langsung saja ke ceritanya selamat mendengarkan aku tidak peduli siapa kamu dan mari kita bicara tentang kondisinya apa yang kamu inginkan agar kamu membebaskan anakku tanya Niko bagus Anda cukup lugas saya suka berurusan dengan orang-orang yang tidak bertele-tele seperti Anda masukkan uang sebesar 20M ke dalam beberapa tas dan saya jamin tidak akan terjadi apa-apa pada Tuan Muda jika tidak ya seperti yang Anda tahu kami bukan orang yang baik hati setelah mendengar itu danar yang berdiri di dekatnya berteriak dengan marah kami dapat memberimu uang tetapi lebih baik kamu memastikan bahwa Gary aman dan sehat kalau tidak jangan salahkan kami atas apa yang akan kami lakukan Niko mencoba menenangkan saudaranya yang marah itu dia kemudian berkata melalui ponselnya baiklah berikan alamatnya dalam hitungan detik dia menerima beberapa pesan yang berisi alamat yang berbeda penculik itu kemudian berkata Anda lebih baik tidak memiliki trik apapun Pak Niko atau saya tidak bisa menjanjikan bahwa Tuan Muda tidak akan terluka aku bisa menyetujui permintaanmu tetapi sekarang biarkan aku berbicara dengan Gary pintanya tidak masalah Tuan Muda mereka ingin mendengar suaramu pria di sisi lain telepon itu memerintahkan Gary untuk menjawab telepon sambil membuka selotip di mulutnya Papa kata Gary setelah mendapatkan ponsel itu suaranya yang awalnya sedih sekarang tampak serak karena tidak berbicara untuk jangka waktu yang lama Niko mengerutkan alis ketika mendengar suara Gary apa kamu baik-baik saja apa mereka menyakitimu aku baik-baik saja mereka tidak menyakitiku Gary ingin mengatakan lebih banyak tetapi pria berbaju hitam itu mengambil ponsel itu sebelum dia bisa melakukannya Pak Niko apakah sekarang Anda percaya saya bukan orang yang sabar berikan saya uang dalam waktu satu jam baiklah jangan sakiti dia setelah mengakhiri telepon Niko berkata kepada asistennya siapkan uang siapkan uang 20 M baik Pak jawab Ima kemudian dia pergi segera untuk mendapatkan uang danar tanyakan kepada polisi apakah mereka menemukan sesuatu perintah Niko sambil melihatnya baginya membayar mereka tidak berarti karena dia hanya akan membiarkan mereka pergi penculik tidak pernah menopati janji mereka jadi bahkan jika mereka mendapat uang mereka kemungkinan besar akan membunuh Sandra untuk menyembunyikan identitas mereka jadi sebelum itu dia harus melakukan segala kemungkinan untuk menghentikan mereka tidak ada yang diizinkan terjadi pada Gary dan pada saat yang sama orang-orang ini harus membayar uang tebusan mereka orang yang licik akan memiliki lebih dari satu tempat persembunyian dan para penculik ini tidak akan pernah tinggal dan menunggu hanya di satu tempat bahkan jika mereka telah mendikte lima lokasi yang berbeda lokasi ini hanya diberikan untuk mengalihkan perhatian orang-orang Niko sendiri dan Gary kemungkinan besar tidak akan berada di salah satu dari mereka untuk menemukan Gary mereka harus menggunakan cara lain setelah beberapa saat Danar kembali kepada Niko dan tampak tertekan Niko polisi berusaha menemukan area sinyal penculik selama panggilan sebelumnya tetapi mereka gagal wajah Tiara menjadi pucat segera setelah dia mendengar apa yang dikatakan kegagalan dalam menemukan daerah itu berarti bahwa petunjuk yang mereka peroleh dengan banyak kesulitan terhenti sekali lagi dan bahwa lokasi Gary masih belum diketahui apa yang harus kita lakukan sekarang bahkan jika kita membayar uang tebusan kepada mereka kemungkinan besar mereka akan Tiara menyalahkan dirinya sendiri untuk ini dan dia berada di ambang kehancuran pikirannya dipenuhi dengan bayangan Gary tersenyum malu-malu dengan pipi kemerahannya sambil memeluk kakinya pria kecil yang gemuk dan lembut itu memanggilnya nona dialah aku ingin dipeluk terlepas sehari kenyataan bahwa mereka hanya saling kenal selama sebulan dia merasakan perasaan yang mendalam terhadap Gary dia lebih suka menjadi orang yang diculik dan dia tidak akan pernah ingin Gary disakiti dengan cara apapun Tiara Gary akan baik-baik saja paling tidak mereka tidak akan menyakitinya sebelum mereka mendapatkan uang itu Pandu menghiburnya dengan lembut tiba-tiba sebuah ide melintas di benak Pandu dia segera menatap Niko dan bertanya Pak Niko apa Anda merekam panggilan telpon sebelumnya iya jawab Niko dengan wajah serius rekaman ini adalah satu-satunya petunjuk mereka yang membawa mereka ke lokasi Gary sekarang serta menjadi bukti penting dalam mengidentifikasi pelaku tidak mungkin bagi Niko untuk tidak melakukannya semua pakar teknologi informasi grup Samuel telah mengesampingkan tugas-tugas mereka yang biasa dan sedang bekerja untuk memecahkan rekaman untuk melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu yang berguna namun mereka belum menemukan apapun biarkan aku saja aku mungkin punya cara kata Pandu saat memulai komputernya dia kemudian memasukkan kode menggunakan beberapa detail yang dia temukan dalam panggilan telepon anonim dalam beberapa menit analisis sebagai panggilan muncul melihat ini Pandu merasa bersemangat dia terus memasukkan informasi yang tersisa dan titik merah kecil muncul di peta yang ditampilkan di layar komputer pinggiran kota apa Niko segera bersandar lebih dekat padanya Tuhan muda sekarang berada di salah satu puncak bukit di pinggiran kota pergi dan temukan dia sekarang Pandu berteriak Niko meliriknya lalu langsung memerintahkan sopirnya ambil mobil segera armada mobil meluncur di jalan asfal di dalam mobil Danal merasa sedikit legah karena mereka memiliki jalan yang relatif jelas ke depan dia menatap Pandu dengan rasa ingin tahu dan bertanya apa kamu yakin iya aku yakin itu tempatnya Pandu merasa canggung karena ditanyai tetapi dia tetap tenang dan menjawab dengan pasti bagaimana kamu begitu yakin danar bertanya lagi aku mengembangkan perangkat lunak ini sebelumnya yang dapat melacak panggilan anonim meskipun mungkin diblokir masih ada kemungkinan bahwa itu akan dapat memecahkan panggilan tersebut tidak hanya itu perangkat lunak ini juga dapat menganalisis latar belakang pemanggil untuk meningkatkan akurasinya dalam panggilan telepon ada suara yang berbeda dari desir angin di begunungan dan kicau burung semua ini dicatat dan karenanya aku cukup yakin sementara pandu berbicara matanya tampak dipenuhi dengan air mata itu hanya ide acak ketika dia membangun perangkat lunak ini dan karena berbagai faktor lain perangkat lunak ini belum digunakan setiap hari meskipun itu sudah selesai harapannya bahwa dia bisa membantu dan terlebih lagi dia lebih cepat daripada semua ahli terpemuka dalam menentukan lokasi yang lebih tepat kedua bersaudara dari keluarga Samuel saling memandang keduanya berpikir bahwa deduksi pandu benar pada kenyataannya mereka mendengar suara yang mirip dengan kicau burung meskipun pihak lain menggunakan perangkat pengubah suara suara khas burung-burung itu mudah diidentifikasi kota metrojaya merupakan salah satu kota tersibuk di negara ini dan tidak peduli seberapa baik penghijauan perkotaan dilakukan tidak mungkin burung tinggal di sini apalagi burung berkicau satu persatu situasi seperti itu hanya akan ada di puncak bukit mendengar apa yang dikatakan pandu danar memberikan acungan jempol kepada pandu aku tidak menyangka kamu sebaik ini mulai sekarang bekerjalah untukku dan aku jamin kamu akan mendapat gaji yang bagus tidak semua pujian diberikan kepada saya semuanya kembali kerekaman pak niko saya tidak akan bereaksi secepat itu setelah menerima telepon pandu tersenyum malu-malu terlebih lagi tampaknya para peculik itu tidak lihai mereka menggunakan trik profesional untuk menyembunyikan lokasi mereka tetapi masih ada beberapa celah saya tidak akan menemukan tuan muda semulus itu jika bukan karena rekaman itu niko mengangguk setuju bagaimanapun memang benar bahwa kita memiliki harapan sekarang tetapi jangan gegabah masih ada ruang untuk melakukan kesalahan dan demi kehati-hatian kita masih harus mematuhi permintaan mereka niko biarkan aku menangani masalah pembayaran uang tebusan aku akan menyelesaikan tugas dengan baik para burunan itu tidak akan pernah bisa melarikan diri dariku kata danar tanpa memperhatikan hal itu niko berkata jangan lupa hubungi inspektur andika jangan khawatir kamu percaya padaku kan ini hanya masalah menangkap beberapa pencuri kecil dan masalah kecil seperti itu bahkan tidak memerlukan kehadiranku langsung aku akan mengaturnya jangan khawatir sepertinya danar sudah menyiapkan untuk pertempuran berani sekali orang-orang ini menyentuh kiri apa mereka sudah busan hidup dia akan memastikan bahwa mereka tidak akan hidup untuk menghabiskan uang itu dalam kurun waktu singkat danar sudah mengatur semua yang dibutuhkan setelah itu armada mobil tersebar ke berbagai lokasi yang telah disepakati sebelumnya masing-masing dengan sebagian uang sedangkan untuk kelompok niko mereka melanjutkan untuk mengeluarkan giri mengikuti jalan yang ditandai oleh pandu untuk menghindari kecurigaan para penculik mereka mengambil rute yang paling rahasia dan tersembunyi di tengah jalan ponsel niko berdering dia sedikit tertegun ketika melihat identitas penelpon tersebut setelah beberapa saat dia mendapatkan kembali kendali atas perasaannya dan menjawab telepon ibu ibu ada apa niko beraninya kamu bertanya padaku ada apa kamu harus menjadi orang yang memberitahuku apa yang terjadi sekarang apa yang terjadi dengan giri kita kenapa dia diculik fania bertanya dengan marah meskipun dia sudah pensiun dan menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah koneksi yang dia bangun selama bertahun-tahun tetap ada selain itu ada juga banyak orang yang menjilatnya mengingat pengaruh keluarga Samuel yang semakin besar akibatnya dia diberitahu tentang penculikan giri dalam waktu singkat ketika pertama kali dia mendengarnya dia berasumsi bahwa mereka hanya bercanda namun karena lebih banyak orang mendekatinya untuk hal yang sama dia mulai mempercayai kata-kata mereka yang menyebabkan dia sangat khawatir sehingga dia hampir pingsan Diko tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini lagi dan itu sesuai dugaannya saat menerima telepon dari ibunya itu oleh karena itu dia tidak panik terlalu lama dia juga tahu bahwa masalah ini merupakan pukulan besar bagi fania dia tidak ingin sesuatu terjadi dengan ibunya terutama ketika Gary masih hilang jadi Niko menghibur ibunya bu tidak apa-apa kami tahu lokasinya sekarang dan kami akan membebaskannya aku berjanji akan membawa Gary kembali dengan keadaan selamat mendengar nada Niko yang tampaknya tenang fania sangat marah Gary diculik jadi bagaimana kamu mengharapkan aku untuk tenang dia cucuku biar aku memberitahumu aku tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi dengan mudah jika Gary terluka tidak peduli sekecil apapun itu mereka akan menderita dan apa yang salah dengan Nonaro Mario itu dia adalah orang yang membawanya keluar tetapi dia mengabaikannya menyebabkan Gary diculik dan menderita secara tidak langsung benar-benar apa yang dikatakan oleh Yanti Gary akan menderita selama wanita ini ada apa dia benci Gary atau yang lainnya dia benar-benar sebuah kutukan aku tidak peduli ketika kita mendapatkan Gary kembali wanita Romario itu harus pergi semua keributan ini membuat kepala Niko sakit dan dia memijat area diantara alisnya merasa sedikit kesal dia berkata bu tenanglah kita bisa membicarakan ini setelah Gary kembali tidak ada gunanya membicarakannya sekarang membuat olah tidak akan menyelesaikan masalah atau menyelamatkan Gary lelah dari kenyataan bahwa dia tidak menggunakan mode pengeras suara tiara dapat mendengar apa yang dikatakan Fania yang membuatnya semakin kesal wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih pucat dia ingin membela diri dan mengatakan bahwa dia bukanlah kutukan tetapi dia memang orang yang membawa Gary keluar dan dia juga orang yang meninggalkannya di aula tamu Gary juga bosan sendirian karena dia tidak ada mengingat ini dia tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan untuk menjelaskan dirinya sendiri tidak peduli seberapa besar keinginannya itu itu semua salahnya dan tidak peduli bagaimana dia yang harus disalahkan ketika pandu melihat Tiara yang merasa bersalah dia merasa kasihan padanya dia memegang tangannya erat-erat seolah-olah dia mencoba untuk menyampaikan kekuatannya pada Tiara Pak Niko benar Tiara berhentilah menyalahkan diri sendiri dan memiliki pikiran yang tidak berguna ini sekarang kamu hanya memperburuk keadaan untuk diri sendiri yang paling penting adalah menemukan Gary jangan khawatir lokasi yang aku temukan benar dan Pak Niko juga telah membuat sebuah rencana yang diperlukan selama mereka tetap di lokasi itu soal Gary ditemukan nantinya itu hanyalah masalah waktu percayalah padaku ya mendengar kata-kata pandu yang menghibur Tiara merasa lebih baik dan mengangguk sebenarnya dia masih dipenuhi dengan rasa bersalah tetapi dia tidak berani mengungkapkannya lagi mereka benar Gary tidak akan kembali hanya karena aku menangis ini bukan mimpi semua orang akan kesal jika aku terus begini mereka akhirnya datang ke puncak gunung dan pengemudi berhenti di dataran tinggi ada pabrik yang ditinggalkan di puncak gunung dan signalnya bergedip cepat pandu berdiri ini dia disinilah signal yang terkuat Tuan Muda pasti berada di pabrik ini Inspektur Andika Harja dan timnya keluar dari mobil dan mengepung pabrik tersebut beberapa petugas menyerbu ke dalam tetapi ternyata pabrik itu kosong jadi mereka melihat semuanya dengan satu pandangan selain beberapa pria berbaju hitam tidak ada seorang pun disana para pria berbaju hitam itu panik ketika mereka menyadari apa yang terjadi mereka mulai berteriak dan mengayunkan pemukul mereka mereka membuat keributan dengan membenturkan pemukul mereka ke dinding dan saat para petugas mendekat mereka mengayunkan pemukul mereka di depan diri mereka sendiri untuk mencegah para petugas mendekat tetapi mereka tidak bisa menghentikan polisi yang berpengalaman para petugas mengangkat tangan mereka untuk memblokir serangan dan melumpuhkan pria-pria berbaju hitam itu dengan satu tendangan kemudian mereka memburgul tangan mereka dan menjepit orang-orang berbaju hitam itu dimana kalian menyembunyikan anak itu terima kasih Terima kasih.